Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku, Maria Nesta Petiwi Di video aku kali ini, aku akan membuat nugget ayam potel keju ala JTBN Gimana caranya? Jangan lupa dulu dong subscribe, like, share, dan komen video aku sebelum nonton caranya Kalau kalian semua udah klik semua itu, langsung aja kita tonton gimana caranya Teman-teman, disini semua udah aku sediain bahan-bahannya Pertama disini ada daging ayam yang udah aku haluskan, ini setengah kilogram daging ayam Ini aku haluskannya dengan di blender aja, terus kemudian disini ada setengah balok keju yang udah aku parut dan disini ada dua buah wortel yang udah aku parut juga kemudian disini ada dua butir telur dan ini aku punya bawang bombay yang udah aku iris, kecil-kecil dan disini ada penyedap rasa aku pakai satu sendok teh, dan ini garam satu sendok teh, kemudian ini ada bawang putih bubuk aku pakai, tapi bisa juga dengan bawang putih biasa, kalau kalian haluskan itu kalian pakai tiga siung ya tiga siung bawang putih, disini juga ada lada atau berica, aku pakai setengah sendok teh aja kemudian disini juga aku punya susu UHT, full cream jadi kalian bisa beli di suara yang terdekat kemasannya seperti ini ya teman-teman nah kayak gini ini gampang banget kok dicarinya susunya kemudian aku juga punya disini ada tepung kelapa ya teman-teman ini, aku pakai yang ini kalian bisa cari di toko-toko online itu banyak yang jual, dan ini gak terlalu mahal kok menurut aku ya oke, itu semua bahan-bahannya langsung aja kita buat ya teman-teman disini aku udah sediain wadah untuk kita campurkan semua adonannya kayak gitu oke teman-teman, kita langsung aja masukkan pertama ayam yang udah dihaluskan ya bisa juga dengan ayam giling kalian teman-teman, setengah kilogram ya dan ini aku pakai yang bagian dadanya kemudian ini ada keju dan wortelnya dimasukkan juga semua kejunya setengah balok ya teman-teman dan wortelnya dua buah diparut semua ini dicampurin aja kemudian aku campurkan dua butir telur setelah itu aku masukkan bawang bombay ini secukupnya aja sesuai selera kalian ya teman-teman berhubung aku lumayan suka jadi mungkin ya aku sisain segitu aja kali ya nah kemudian disini ada susu UHT-nya kita masukkan ini 50 mili ya teman-teman ini masukkan seperti ini kemudian bumbu-bumbunya bisa kita masukkan pertama aku masukin bawang putih dulu bawang putih garam garamnya aku gak semuain jadanya teman-teman karena takut keasinan terus disini ada pendidak rasa dan merica ini kalian kira-kira aja ya sekiranya aja oke setelah itu aku mau masukin tepung kelapanya tepung kelapanya dan ini aku pakai yang ini kalian bisa lihat teksturnya dari tepung kelapa ini dia kayak gak halus ya jadi ini yang rada masih kasar gitu kayak berupa serupan gitu ya ini aku pakai mungkin 2 sendok dulu kali ya nanti bisa dikira-kira gitu teman-teman oke teman-teman ini udah aku campur semuanya dan sekarang kita tinggal aduk aja ya sampai rata hingga merata jadi biar semuanya ini tercampur rata adonannya seperti ini hmm baunya sedap banget ya teman-teman ini masih mentah aja baunya udah enak banget dimana nanti kalau udah jadi aduh gak sabar deh bagi kalian yang kangen gitu kan mau makan nugget gitu tapi kalian dihien gak bisa makan nugget yang di warung-warung gitu jadi bikin sendiri aku juga lagi kangen banget mau makan nugget- nuggetan kayak gitu loh teman-teman oke teman-teman ini aku tambahin lagi tadi tepung kelapanya jadi ini totalnya aku pakai 4 sendok makan tepung kelapa dan ini lagi aku mesti ratain kayak gitu teman-teman adonannya oke teman-teman ini udah rata semuanya nih hasilnya jadi kayak gini adonannya bisa dilihat ya nih nah sekarang aku mau pindahin wadahnya ke mangkuk yang tahan panas dan ini udah aku olen simbul ben supaya adonannya saat dikukus nanti tidak lengket teman-teman jadi ini langsung kita pikirin aja kayak gini ini kita ratain dulu teman-teman oke teman-teman ini udah aku ratain hasilnya seperti ini ya dan ini udah siap kita kukus teman-teman oke teman-teman ini kukusannya udah aku panaskan ya jangan lupa kukusannya dipakein serbet supaya nanti air dari uap ini gak netes-netes ini langsung aja aku masukin adonannya ya teman-teman kayak gini nah ini kita kukus hingga 15-20 tapi bisa dicek juga sih teman-teman kalau dia udah mata-mata belum dengan cara ditusuk pakai sumpit oke teman-teman ini udah aku masukin ke dalam kukusannya kita tunggu aja sampai matang oke teman-teman ini udah 20 menitan ya aku mau cek kira-kira wow dalamnya udah matang belum ya coba ya oke udah matang ya teman-teman ya ini bisa kita angkat langsung ya teman-teman nanti diangkat terus kita tiriskan oke teman-teman ini dia hasilnya udah jadi udah aku angkat dan aku udah pindahin lihat ya ini gak lengket ya teman-teman ini gampang banget tadi aku pindahin ke sini nah teman-teman bisa lihat dulu ini teksturnya yang sehabis dikukus ini lagi aku tiriskan ya teman-teman sampai dia rada apa sih gak terlalu panas gitu ya baru nanti kita potong-potong oke ini ya lihat ya teksturnya sip oke teman-teman ini aku tiriskan dulu dan tunggu dingin tidak terlalu panas ya oke teman-teman ini udah aku potong ya ini aku coba potong kamu lihat tekstur dalamnya ups 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 seperti ini ya nah teman-teman bisa lihat dulu ini tekstur dalamnya seperti ini ya bisa dilihat kemudian sini ya oke ini aku memotong kecil-kecil karena kita akan goreng ya teman-teman oke teman-teman ini hasilnya udah aku iris-iris ya bisa dilihat ya gak jauh beda kan bentuknya kayak nugget-nugget yang dijual di sualain atau di pasar-pasar ini kita lagi nunggu minyak korengnya panas ya teman-teman nanti kalau minyak koreng udah panas tinggal kita masukkan aja oke teman-teman ini minyak udah panas dan ini jangan lupa apinya dikecilin dulu ya sebelum kita masukkan nuggetnya oke ini bisa kita langsung masukkan teman-teman pelan-pelan aja satu persatu oke oke teman-teman ini udah masuk semua dan sekarang kita tunggu matang aja ya ini apinya aku pakenya api kecil supaya dia matangnya merata teman-teman mirip ya kayak nugget-nugget aslinya lihat enggak nanti kita tunggu kecoklatan baru kita balik ya teman-teman nah ini udah aku balik nih teman-teman lihat ini enggak gosong ya teman-teman di kamera lihat lebih jauh lebih coklat tapi realnya enggak enggak terlalu coklat kayak di kamera dan ini aduh kayaknya enak banget aku udah gak sabar saya coba ini tuh teksturnya digini-gini tuh bener-bener mirip nugget kayak nugget yang beli biasanya gitu loh teman-teman parah sih ini menurut aku mirip banget oke teman-teman ini udah matang ya dan sebagian tadi udah ada yang aku angkat juga ini kayaknya udah matang kita angkat semuanya teman-teman dipiriskan ke apa tisu ya supaya minyaknya enggak terlalu banyak ini biar minyaknya tiris dulu ya teman-teman nah nanti tinggal kita pindahin wadahnya tuh nah ini dia teman-teman hasil akhirnya nugget keju ayang wortel ala diet DBM gampang banget kan teman-teman cara ngebuatnya dan teksturnya pun mirip banget kayak nugget-nugget yang dijual di luar sana padahal ini nugget kita bikin sendiri oke sekarang kita lihat tekstur dalamnya ya teman-teman nah ini gampang banget nah ini mirip banget kan sama nugget-nugget yang lainnya yang beli-beli di luar itu tapi ini kita bikin sendiri dan yang pastinya sehat dan aman dikonsumsi untuk kalian menjalani diet DBM oke sepertinya sekian dulu video aku kali ini jangan lupa to subscribe like, share, komen supaya aku lebih lanjut lagi untuk mengupload video-video selanjutnya oke deh bye-bye thank you